Sambalnya itu yang bikin enak, wajib ini, lihat petainya, oh gila enak banget ini, parah, sambalnya itu loh, kami asin, sama sambal bawangnya, setiap manis. Halo semuanya, kembali dengan aku Elizabeth, hari ini aku mau ngajak kalian makan sambal bakar manggujang, ini lagi happening banget di Bandung, dan ini baru buka 2 bulan dan rame banget, aku ke bagian nomor 30-an, so kita langsung pesan, kita langsung order, kita langsung cobain, let's go. Kenapa kepikiran sambalnya pakainya proses pembakaran kayak gini? Kalau dari ownernya sendiri sih memang pengen yang beda ya, nyari yang unik gitu, jadi makanya prosesnya beda dari yang lain, pakai cobek, dan kita mutunya juga kan, jadi kita buatnya dari bahan-bahan segar, terus kita taruh di cobek, jadi memang dihidanginnya benar-benar fresh semuanya. Fresh ya, ada pedasnya juga, manso ya. Capek nggak tiap hari goreng sambal? Lumayan, tapi semangat sih. Kenapa tuh? Karena kan kita masak untuk orang lain kan, jadi apalagi kalau dinikmatin secara nikmat sama orang-orang, jadi kita ikut tenang ya, tenang ya, kalau nggak habis sedih ya? Sedih banget, tapi kebanyakan dibungkus sejadinya. Oh, sambalnya dibungkus. Jadi amat. Jam bukanya dari jam berapa nih, sampai tutupnya? Bukanya dari jam 10 sampai jam 9 kita close order. 9 malam, kalau masih ada yang ngantri gimana? Nah, kita biasanya kan jam 9 tak close order, cuma kalau masih ada yang ngantri kita habisin dulu, baru kita... Ah gitu, sehari bisa jual berapa mangkok sambal nih? Mungkin seribu aja. Seribu? Berapa sambal di sini, berapa jenis sambal? Sebenarnya ada tiga jenis sambal, yang pertama tubami, yang kedua goang, yang ketiga jeletot. Cuman karena kita main dua sambal, jadi kan jeletotnya kita hilangin supaya lebih cepat. Jeletotnya lama ya? Iya, lama. Ada berapa menu nih, lauknya? Ada udang, ayam, bebek, nilas, ceker, cumi, wagyu, telur dadar. Banyak banget ya? Banyak banget sih, lengkap. Banyak banget, mantap. Laper guys. Aduh, masih lama lagi ngantrinya kita. Nah guys, ini pesanan aku udah dateng. Aku pesan yang wagyu, terus itu ada ayam goreng, ada udang, ada cumi, dan masih banyak banget. Tapi aku gak pesan kayak, dia tuh kayak ada ceker, terus itu ada ikan. Dan pertama, kita cobain terlebih dahulu wagyu-nya, karena katanya, ini tuh kata si emasnya tuh enak banget. Kata si aa-nya ini tuh enak banget. Dan kita cobain. Ini ada dua macam, ada yang sambal goang, sama sambal gamit. Jadi yang wagyu-nya aku pesan yang sambal goang. Goang, goang, goang. Lihat ya. Wuuuuh, gila sih. Aku kira tadi, segede gini, ternyata dibagi dua. 40 ribu guys ini. Kita ambil ya dagingnya. Wuuuuh, masih panas. Wuuuuh, gila, panas banget. Jadi ini wagyu-nya di grill. Wow. Tuh, masih medium well. Lihat. Tuh, masih ada merah-merahnya. Ini pasti juicy, ulalah. Ini gak ada sendok ya. Pasti panas banget ini sambalnya. Saya kan dibakar ya. Ini kita sambal goang. Oh my God. Ada kemangi-nya. Mari makan. Makan ya. Kita coba. Pudus banget sambalnya. Ini sambal goang-nya ya. Hmm. Asin. Gurih. Wangi bawang putih. Terus perpaduan sama si wagyu-nya. Ini ya. Langsung nasi. Gini. Kan. Waw. Yummy. Enak-enak. Enak. enak banget sambalnya kita cobain ayam gorengnya wagunya sama sambal sama nasi enak banget sundanis banget ini pake sambal gami jadi sambal gami itu ada tomat gitu lihat sambalnya sambal gami guys sedangkan kalau sambal gue dia ada kencur jadi ada strong si kencurnya lebih pedas juga ini ada tomat kita cobain sambal mie ya ini ada kencur sambal gaminya cuman dia ada asam dari tomatnya enak juga ini ayam gorengnya cobain ayamnya kurang gurih jadi dalamnya kurang kurang berasa tuh masih lihat kurang berasa bumbunya kurang meresap guys ini ayam dagingnya sama nasi tapi kalau udah campur sama sambal gaminya sama nasi enak banget sambal gami itu lebih agak sedikit manis sedangkan yang goreng itu lebih gurih lebih pedas yang goreng kalau yang gami itu kayak karena ketolong sama tomatnya jadi dia enggak terlalu pedas ayam goreng ini ada udang ini aku pesen juga sambal goang sama wah mantap mantuliti sambal goang terus itu kita ambil sambal eh sambal gami sama sambal goangnya mantul kerupuk paling enak pakai ecak manis kayak gini ini udangnya sambal goang kepalanya aku makan sambal goang udang 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 cumi ya ini cuminya kita aduk-aduk dulu ini cumi asin nih kita ambil cumi asin sama sambal bawangnya kita makan dia gak suka asin cocok wow petai wajib ini lihat petainya wuuuuh kita cip kupas dulu aja ini petainya guys oh gila enak banget parah sambalnya itu fresh banget ini ya sama petai langsung enam butir susah guys tapi tapi hmm 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 gak petainya hmm 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 ada terong ada terong jadi setiap paketnya ada terong hmm hmm teman 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 hmm hmm cuman sayang si ayamnya itu gak merasa sampai dalam kurang gurih ya gak sih ayamnya ya untung kebantu sama si sambalnya ayamnya doang sih kayaknya si udangnya juga gak dibumbuin gimana loh jadi mereka tuh lebih fokus ke sambalnya sambalnya udah gurih udah enak jadi udang kan emang gak usah dia apa-apa yang udah enak tinggal dibakar aja atau digoreng aja dia udah punya gurihnya sendiri kan sedangkan ayam-ayam itu gak punya jadi dia harus ada bumbu yang sampai meresap jadi ini buat daging ayamnya B aja tapi dia lembut untuk sambalnya sih udah best banget sih untuk pilih antara gummy atau goang dua-duanya aku suka gimana mood aja kalau pengen yang lebih pedas yang goang pengen yang lebih strong yang goang tapi pengen yang lebih santai makannya pilih yang gummy dan cuminya gak terlalu asing juga jadi enak sebenernya enak sih sambalnya itu yang bikin enak satu, dua, tiga hau capisan guys ini wagyu nya sama sambal gummy hmmmm 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 oke guys aku udah selesai makan terima kasih udah nemenin kita dan buat temen yang pengen coba di daerah bandung aku bakal taro alamat lengkapnya di sini wajib banget cobain karena ini rame banget dan ini banyak kita perginya hari biasa ya terus udah gak jam makan sian tapi tetap masih rame banget so kalau kalian pengen cobain silahkan mencoba aku Elizabeth pamit undur anjir pamit undur bye bye guys wah mantul wah mantul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih